Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kedua materi saya Terkait Ata kuliah Algoritma dan pemograman 1 Yaitu flowchart Di pertemuan pertama Saya sudah menyampaikan Bahwa selama satu semester Kita akan membahas Yaitu pertama Algoritma dan flowchart Kedua pengenalan bahasa pemograman Dimana nanti yang kita bahas adalah bahasa Java Saya tekankan disini Menggunakan bahasa Java Kemudian Bateri selanjutnya adalah kondisi pilihan Yaitu Misal kita dikasih pilihan A Apa yang terjadi Dikasih pilihan B Apa yang terjadi Empat Perulangan Contoh perulangan itu kasusnya yaitu Menampilkan Angka 1 sampai 10 Atau Menampilkan bilangan Genap 1 sampai 20 Nah itu contoh perulangan Sama Re Oke Untuk pertemuan kedua langsung Flowchart Saya selalu menekankan bahwa Jangan menghafal Jangan menghafal Apapun itu ya Jangan di Apa Dihafalkan Yang Harus kita tekankan adalah Diingat Untuk dipahami Ya Dipahami Contoh misalkan Pengertian flowchart Biasanya saya Disini Intinya Flowchart itu apa Flowchart itu terdiri dari Dua kata Yaitu Flow Itu artinya Aliran Atau alur Dan Cat Itu artinya Diagram Atau gambar Ya Atau gambar Sehingga Sehingga Intinya Flowchart itu Menceritakan Alur Atau Menggambarkan Diagram Alur Untuk Menyelesaikan masalah Ya Jadi Di pertemuan sebelumnya Saya sudah pernah menyampaikan Cara Menuliskan Ya Cara menuliskan Algoritma Itu ada tiga Yang pertama Dengan bahasa Manusia Atau bahasa alam Kemudian Dengan Menyerupai Bahasa pemukraman Atau Peseo Diokut Jadi disini Peseo diokut Menyerupai Bukan kodenya Yang ada di program Langsung kita Tempel di laporan Skripsinya Atau laporan PKL nya Bukan Tapi Peseo diokut Ya Jadi untuk Menyelesaikan masalahnya Itu yang diceritakan adalah Peseo diokutnya Atau satunya lagi Yaitu Flow chat Nah ini ya Flow chat Sedangkan Di minggu sebelumnya Atau intinya Di materi saya sebelumnya Saya membahas bahwa Saat kita mau Menyelesaikan suatu masalah Harus tahu Benar-benar Apa goal nya Apa tujuannya Sehingga Kalau mau menyusun Algoritma itu Harus ada batasan Ya Ada batasan akhirnya Sama Kalau kita mau Membuat flow chat Ya Tahu Mana Goal nya Atau kita harus Membuat suatu Kondisi bahwa Oh kondisi awalnya ini Saya mau mencapai ini Nah Itu Sama Untuk membuat flow chat Juga seperti itu Pengertian flow chat Saya anggap Clear Bahwa Cara menyampaikan Bisa menggunakan Peseo diokut Bisa menggunakan flow chat Itu kalau kita Bidangnya di komputer Ya Terus Algoritma Itu harus tahu Apa yang mau kita tuju Apa Goal nya Gitu ya Itu pengertian flow chat Jadi flow chat itu Salah satu cara untuk Menyampaikan Alu Diagram nya Atau Menyampaikan cara Menyelesaikan masalahnya Oke Selanjutnya Jenis flow chat Nah Kenapa sih kok Kita harus mempelajari flow chat Sebelum membahas Jenis flow chat Pada saat kita bekerja Baik itu nanti kita mau di perusahaan besar Atau Kita Di Software host yang Masih merintis Selama ini Kalau saya mau Ikut join ke Suatu perusahaan Untuk Menjadi Programmer nya Intinya yang saya baca di programmer Intinya bagian Baik itu nanti di bagian Back end Atau Front Back end Lebih tepatnya Back end Istilahnya sekarang Back end Atau intinya Di bagian Pembuat program Maka Saat kita tes Itu yang sering Terjadi Itu tidak disuruh Membuat code nya Tapi Kita dikasih Ya potongan code Atau Istilahnya Pesodio code Terus kita disuruh Meilustrasikan Kalau nanti ada Inputan A Kira-kira Apa yang Dihasilkan Atau Dari pesodio code itu Ilustrasikan Inputannya Nilai Misalkan 1-4 Nanti output nya Apa Nah Kayak gitu Jadi jarang sekali Kita disuruh Membuat code nya Itu pada saat tes Nah Terus kenapa Kok kita belajar Flowchart Sebelumnya Saya pernah bahas bahwa Algoritma itu Nalar Ya Cara berfikirnya Jadi Kalau saya Mau menyelesaikan Masalah Cara menyelesaikannya Seperti ini loh Nah Itu kan Nalar kita Cara menyelesaikan itu Berarti nalar kita Nah saat kita Mau menyelesaikannya Itu harus tahu Goal nya Ya harus tahu Goal nya Kemudian Cara menyampaikannya Itu Bisa menggunakan Pesodio code Bisa menggunakan Flowchart Atau bahasa manusia Akan tetapi Akan tetapi Ada beberapa Cara lain Yang Lebih efektif Maksudnya efektif Itu gimana Agar memudahkan Orang memahami Mungkin dengan Menggambar Itu lebih Memudahkan Nah salah satunya Itu tadi Ditekankan bahwa Flowchart itu Penting Pada saat kita Mau menyampaikan Oh ini loh Cara menyelesaikan Kasus ini Itu dengan Seperti ini Disampaikan Dalam bentuk Bahasa Nah ada Beberapa Orang menganggap Dengan menggunakan Bahasa itu Susah nanti Oh gimana ya Cara mentranslate Kedalam bahasa Pemograman Sehingga Kadang dengan Pesodio code Ada juga orang Yang kadang Berfikir bahwa Pesodio code Itu juga Susah dipahami Oh mungkin Dengan cara Flowchart Nah seperti itu Jadi Flowchart itu Cara Mempresentasikan Ide Atau Ini loh Langkah-langkah Menyelesaikan Masalahnya Nah Cara Dengan gambar Itu kadang Orang itu Lebih gampang Memahaminya Itu alasannya Kita menggunakan Flowchart Terus Ada juga Orang yang Langsung To the point Membuat code Tapi itu Tidak bisa Ada beberapa Orang itu Tidak tetap Tidak paham Oh Apa ini Maksudnya Code nya Seperti ini Apa ya Kayak gitu Sehingga Yang lebih efektif Untuk Menyampaikan Mempresentasikan Cara menyelesaikan Masalah Atau langkah-langkahnya Itu dengan Flowchart Seperti itu Ya Ini contoh Kasus Misalkan Ada suatu Perusahaan Nah Perusahaannya itu Bekerja di bidang Membuat aplikasi Jadi Kalau ada orang Mau beli aplikasi Dia Membuatkan Kayak gitu Misalkan Nah Pada saat Ada pelanggan Mau meminta Aplikasi Dengan kriteria Tertentu Dengan Apa Permintaan Tertentu Maka Dia menyampaikannya Dalam bahasa manusia Ditangkap Sama timnya Tim pembuat program Atau Bagian dari Perusahaan tersebut Selanjutnya Tim tersebut Itu Bekerja sama Bekerja sama Menyelesaikan Sesuai permintaan Dari pelangganya Nah Saat menyelesaikan Mereka itu Tidak Langsung membuat Coding ya Tidak Mereka pasti harus Membuat diagramnya Membuat Intinya Gambaran Untuk Menjelaskan Juga Ke pelanggannya Karena Untuk menjelaskan Ke pelanggan Tidak mungkin Langsung dikasih Code-nya Nah itu loh Pentingnya flowchart itu Nah flowchart itu Banyak macamnya Atau Cara menyampaikannya Mempresentasikan Ke pelanggannya Atau Cara menjelaskan Oh ini loh Seperti ini nanti Programnya Itu banyak Nah Yang saya gunakan nanti Selama mata kuliah Algoritma dan Pemograman ini Selama satu semester Itu yang Flowchart program Ini Flowchart program Flowchart program Itu lebih ditekankan Pada Algoritma Ya Ditekankan ke Algoritmanya Ke logikanya Ya Jadi ini Saya tekankan Bahwa Disini itu ke Menekankan Ke algoritma Ya Contohnya Misalkan Saya mau Menghitung Keliling kelas Keliling kelas Ini berapa Akan Tetapi Saya tidak mau Menggunakan meteran Nah Gimana tuh Masalahnya adalah Mau menghitung Keliling kelas Nah Goal ya Berarti tahu Keliling kelas Nilainya sekian Terus Cara menyelesaikan Masalahnya tadi Boleh disusun Dengan algoritma Yang program ini Atau saya menyebutnya Dengan algoritma Proses Nah Sedangkan yang Flowchart system Flowchart system Itu Lebih ditekankan Yang ada Transaksinya Ya Ini Lebih ditekankan Pada Transaksi Contoh Saya mau Membuat website Desa Yang terdiri dari Oh desa ada Desanya ada A, B, C, D Misalkan Maksudnya Satu desa itu Terdiri dari Beberapa dusun Terus Dari satu dusun 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 Itu kan ada Kepala dusunnya Terus ada Kepala desanya Ada struktur lainnya Itu dibuatkan Terus Nanti Ada data penduduk Misalkan Penduduknya Ini 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 Terus Mempunyai Apa Jumlah penduduk Sekian Pekerjaannya Ini 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 Nah Itu kan Terdiri dari Transaksi Ada transaksi Yang berhubungan Dengan Oh nanti Si penduduknya Mau Meminta surat A Mau meminta surat B Itu ada transaksi Itu Cara menyampaikan Untuk Saya membuat sistem Tersebut Langkah 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 Langkahnya Seperti Apa Itu Lebih tepatnya Menggunakan Flowchart Sistem Karena Simbolnya Berbeda Ya Terus Ini Saya Ngambil dari Sumber Buku Bukunya Pengarangnya Sebentar Tadi Tadi saya Tadi saya Nanti saya Tuliskan Di Deskripsi Judul Pengarang Judul Sama Pengarang Bukunya Nah Nama lain Dari sistem Flowchart Itu Yaitu Nama lainnya Blokchat Sehingga Saya Tekankan Lagi Pada saat Kita Mau Menyelesaikan Skripsi Atau Menyelesaikan Laporan PKL Lebih Baik Gunakan Jenis Diagram Yang DFD Atau Jangan Flowchart Kalau memang Flowchart Itu Gunakan Yang Flowchart Sistem Karena Simbolnya Berbeda Itu Saya Ngambil Dari Sumber Buku Jadi Saran Saya Kalau Kita Menyelesaikan Laporan Skripsi Atau Laporan PKL Jangan Gunakan Flowchart Daripada Kalian Menggunakan Flowchart Tapi Yang Flowchart Program Karena Simbolnya Berbeda Terus Simbol Dari Flowchart Program Seperti Apa Ini Yang Ada Di Buku Tersebut Terus Salah Satunya Bukunya Yang Saya Pakai Sumber Ini Bapak Pengarangnya Bapak Dokter Suarga Terus Kalau Saman Mau Membuat Itu Jangan Gambar Manual Karena Sudah Standarnya Kalau Kita Terpaksa Ujian Terus Disuruh Menggambar Manual Yang Tidak Apa Tapi Harus Menyerupai Menyerupai Berarti Persis Terus Kalau Nanti Misalkan Kita Menggunakan Aplikasi Juga Ada Para Perusahaan Kalau Mau Menyampaikan Kepada Si Pelangganya Cara Menyampaikannya Juga Menggambar Salah Satunya Dengan Diagram Misalkan Diagram DFD Atau Apalah Nah Terus Nanti Mereka Juga Menggunakan Aplikasi Untuk Menggambarnya Tidak Manual Karena Kalau Aplikasi Itu Ada Standarnya Gambar Yang Digunakan Sudah Distandarkan Contoh Misalkan Kalau Kita Menggunakan PowerPoint Nah Maka Di PowerPoint Juga Ada Ini Di menu Insert Itu Ada Set Terus Nanti Silahkan Ditekan Di sini Ada Flow Chat Ini Semuanya Ada Keterangannya Nah Ini Ada Keterangannya Kalau Kursor Kita Arahkan Masti Ada Keterangannya Nah Ini Penjelasannya Kalau Nanti Kita Menemukan Simbol Seperti Ini Untuk Memulai Dan Mengakhiri Nama Simbolnya Terminator Kalau Kita Menemukan Simbol Kota Nama Simbolnya Proses Digunakan Untuk Memproses Data Data Yang Digunakan Adalah Inputan A Misalkan Terus Diproses Nanti Ditampilkan Nah Ini Untuk Menginputkan Dan Menampilkan Di layar Maka Kita Menggunakan Ini Simbol Jajar Genjang Yang Sering Terpakai Ini Tiga Satu Dua Tiga Ada Beberapa Kasus Tertentu Membutuhkan Pilihan Maka Gunakan D-Session Ini Untuk Seleksi Untuk Pemilihan Misalkan Dikasih Pilihan Ini Apa Yang Terjadi Pilihan Ini Apa Yang Terjadi Seperti Itu Boleh Terpakai Atau Tidak Tergantung Kondisinya Kita Butuh Atau Nggak Seperti Itu Jadi Gunakan Nanti Kalau Mau Menjelaskan Ke Orang Oh Saya Mau Menyelesaikan Masalah Ini Caranya Caranya Itu Bisa Dipresentasikan Dalam Bentuk Flow Dengan Menggunakan Simbol Simbol Simbolnya Ini Sudah Ditentukan Terus Berikutnya Yang Flow Cat Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sistem Flow Cat Itu Yang Berkaitan Dengan Blog Cat Yaitu Terkait Transaksi Contoh Tadi Misalkan Oh Saya Mau Membuat Website Untuk Jualan Sama Seperti Kayak Shopee Tokopedia Lazada Seperti Itu Nah Saat Kita Mau Membuat Website Seperti Itu Maka Cara Menyelesaikannya Step By Step Langkah Langkahnya Dan Sebagainya Itu Lebih Baik Gunakan Simbolnya Yaitu Sistem Flow Cat Atau Flow Cat Sistem Bukan Yang Flow Cat Proses Atau Program Flow Cat Bukan Karena Simbolnya Berbeda Contoh Simbolnya Nah Ini Kalau Nanti Ada Inputan Baik Itu Menggunakan Misalkan Kalau Apa Membuat Aplikasi Terkait Penjualan Yang Yang Dalam Bentuk Mobile Misalkan Shopee Atau Apa Itu Kan Butuh Menginputkan Baik Menggunakan Keyboard Atau Menggunakan E-pad Nah Maka Simbolnya Kayak Gini Kan Beda Kalau Yang Tadi Disini Inputan Kan Menggunakan Cajar Genjang Nah Sedangkan Yang Ini Menggunakan Seperti Trapezium Simbol Gambar Trapezium Tapi Beda Terus Kalau Nanti Mau Menampilkan Nah Seperti Ini Kalau Mau Nyintan Ada Penyimpanannya Juga Jadi Simbolnya Berbeda Jadi Nanti Kalau Mau Menggunakan Flowchart Itu Lebih Tepatnya Enak Flowchart Yang Algoritma Nanti Kalau Terkait Transaksi Lebih Baik Gunakan Diagram Lain Contohnya DFD Seperti Itu Atau Diagram Konteks Terus Contoh Pesiod Code Nah Saya juga Sudah Nyampaikan Contoh Pesiod Code Untuk Menelepon Teman Nah Ini Contoh Pesiod Code Untuk Mengurutkan Data Contoh Pesiod Code Lainnya Misalkan Saya Nambahkan Lagi Saya Buat Baru Contoh Misalkan Tadi Saya Mau Menghitung Keliling Kelas Berdasarkan Banyak Lantai Nah Kalau Berdasarkan Banyak Lantai Ilustrasinya Adalah Kita Harus Tahu Banyak Lantai Yang Panjang Berapa Banyak Lantai Yang Leber Berapa Nah Kalau kita Mau membuat Pesiod Code Maka Semuanya Harus Dimulai Kayak Gini Mulai Ini Saya Perbesar Dulu Tulisannya Kurir New 24 Sudah Mulai Kemudian Misalkan Mendeklarasikan Mendeklarasikan Nanti untuk panjang Saya simpulkan P Untuk Lebar Saya simpulkan L Saya simpulkan K Untuk Keliling Terus Dimana Nanti Kita Hitung Berapa Lantai Yang Panjang Berarti Kita Inputkan Lantai Untuk Panjang Sekian Inputkan Terus Kita Hitung Berapa Lantai Yang Lebar Jumlahnya Sekian Berarti Inputkan Input Lebar Nah Terus Kita Hitung Kelilingnya Nah Kalau Keliling Itu Langsung Dikerjakan Sama Programnya Berarti Nanti Prosesnya Dikerjakan Komputer Ya Udah Kita Harus Membuat Simbol Proses Kayak Gitu Kalau Nanti Yang Kita Ngerjakan Kita Sendiri Tidak Ada Simbolnya Tidak Ada Simbolnya Proses Kalau Kita Sendiri Yang Ngerjakan Jadi Ada Istilah Sistem Sama Manual Manual Manusia Terus Mau Ditampilkan Mau Menampilkan Kelilingnya Selesai Nah Ini adalah Cara Menyelesaikan Masalahnya Dimana Goalnya Adalah Mau Mencari Berapa Keliling Kelas Keliling Kelas Itu Sebagai Goal Kondisi Awalnya Kita Dikasih Tahu Bahwa Banyak Lantai Panjang Sekian Banyak Lantai Lebar Sekian Nah Itu Yang Dipakai Sebagai Nilai Awal Jadi Itu Di input Nah Inilah Proses Karena Setiap Kita Mau Membuat Program Yang Berhubungan Dengan Algoritma Itu Pasti Terdiri Dari Input Ini Tekan Di sini Input Terus Proses Terus Output Nah Semua Kasus Kalau kita Berhubungan Dengan Membuat Program Ya Proses Inilah Cara Menyelesaikan Masalah Atau Algoritmanya Nah Input Itu Berarti Nilai Yang Kita Punya Nilai Yang Kita Punya Informasinya Apa Nah Output Itu Yang Kita Harapkan Goal Apa Oh Output Yang Kita Harapkan Goalnya Ini Nah Nanti Inilah Proses Itu Cara Menyelesaikan Masalahnya Tapi Berbasis Komputer Karena Komputer Itu Butuh Diajari Beda Sama Manusia Contoh Ada Kasus Lagi Ini Saya Tambahkan Lagi Saya Saya Angka Angka Nih Saya Perbesar Dulu Saya Punya Angka 9 Sama 5 Orang Manusia Dikasih Tahu Ini ada Angka 9 Ini ada 5 Itu berarti Angka Inputan Nilai Awal Terus Yang diharapkan Adalah Berapa Nilai Yang Maksimum Manusia Pasti langsung Jawab Bisa 9 Ya 9 Terus Jika Komputer Yang Ditanyai Komputer Ditanyai 9 Ini Angka 9 Ini 5 Ini ada Angka 5 Berapa Maksimumnya Komputer Pasti Tidak Bisa Jawab Loh Kenapa Tidak Bisa Jawab Yang Komputer Benda Mati Caranya Bisa Jawab Gimana Ya Dikasih Program Program Programnya Apa Ya Berarti Dikasih Perintah Perintahnya Bagaimana Ya Ditulis Menggunakan Bahasa Pemograman Nah Ditulis Dengan Bahasa Pemograman Selanjutnya Dikasih Tahu Langkah Langkah Ini Langkah Langkah Langkahnya Itu Yang Dimaksud Dengan Algoritma Oh Langkahnya Yang Pertama Ya Tetap Semua Harus Dimulai Ya Mulai Kemudian Deklarasikan Nilai Satu Itu Berarti Untuk Angka Satu Nilai Dua Itu Untuk Angka Dua Terus Di Inputkan Dulu Nilainya Input Nilai Satu Artinya Angka Yang Pertama Input Nilai Dua Untuk Angka Yang Kedua Nah Ini Baru Dilakukan Pengecekan Cara Ngeceknya Gimana Ya Kita Gunakan Matematikanya Oh Jika Nilai Satu Lebih Besar Dari Nilai Dua Nilai Satu Lebih Besar Berarti Jika Sembilan Lebih Besar Dari Lima Ini Jika Sembilan Lebih Besar Dari Lima Jawabannya Iya Apa Yang Dia Lakukan Berarti Maksimumnya Adalah Nilai Satu Jika Tidak Berarti Dicek Lagi Bisa Juga Nanti Kasusnya Kayak Gini Ada 6 Sama 7 Ini Saya Kasih Jarak Biar 6 Sama 7 Mana Nilai Maksimumnya Pasti Jawabannya 7 Orang Tahu Langsung Jawabannya Maksimum 7 Sedangkan Di program Tidak Bisa Kita Harus Ngecek Dulu Kasih Perintah Dulu Perintahnya Apa Dikasih Tulisan Bahasa Pemograman Tadi Jika Tidak Berarti Tidak Apa Yang Dilakukan Ngecek Lagi Else If Apakah Nilai 1 Lebih Kecil Dari Nilai 2 Nilai 1 Lebih Kecil Apakah 6 Lebih Kecil Dari 7 Benar Berarti Maksimumnya Jika Jawabannya Iya Berarti Print Maksimumnya Adalah Nilai 2 Jika Tidak Semua Jika Tidak Lagi Berarti Kasih Else Print Nilai Sama Atau Dikasih Tahu Langsung Sama Udah Ini Kasusnya Udah Nanti Bisa Dikasih Perintah Kayak Gini Bisa Menyelesaikan Ini Namanya Adalah Ngasih Tahu Komputer Cara Ngasih Tahunya Dengan Menuliskan Bahasa Pemograman Terus Bahasa Pemograman Yang dikasih Perintahnya Itu Kasih Langkah Langkahnya Itu Namanya Algoritma Nah Terus Kalau Mau Nyusun Flowchartnya Gimana Gunakan Simbolnya Ini Contoh Flowchart Saya Buatnya Pakai Power Designer Nah Kalau Kasus Seperti Ini Gimana Cara Menyelesaikannya Ini Saya Copy Dulu Biar Terlihat Oh Gak Usah Saya Taruh Di sini Langsung Gak 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 Langsung Mulai Nah Ini Gunakan Flowchart Mulai Simbol Flowchart Mulai Terminator Gimana Muncul Ini Mulai Kasih Keterangan Di Mulai Terus Ini Saya Perbesar Semua Dua Beluh Oke Semoga tampil kelihatan jelas ya Terus Saya format dulu Warnanya kayak gini aja dulu Atau ini Terus Deklarasi, oh deklarasi itu Simbolnya adalah kita cari Tidak harus diafal ya Kita cari aja disini nanti muncul dengan sendirinya Deklarasi itu Nah ini segi 4 Eh kok ini Sebentar ini segi 4 maaf Preparation namanya Atau untuk mendefinisikan Oke Kasih keterangan disini Oh tadi ada Nilai 1 Sama Nilai 2 Ini dibuat kecil semua aja Formatnya Biar sama semua Terus Inputkan Ini boleh digabung Dijadikan satu boleh Simbolnya Mau dibisa-bisa boleh Kalau Kalau saya seringnya saya gabung Kenapa menghemat Sepis tempatnya Maaf ya Terus ini input Nah Biar membedakan antara output sama input Dikasih disini Keterangan input Nilai 1 Sama nilai 2 Saya gabung Nanti aja ya Warnanya sekalian Di setting nanti Biar Enggak Ini Terus Ini nomor 3 dan 4 Saya jadikan 1 Berikutnya 5 Nah ini Kalau ketemu if Berarti ketemunya decision Saat kita membuat flow chart Semuanya pasti ada arah ya Namanya alur kan ada arah Jadi kalau kita menggaris Membuat garisnya itu Ada arahnya Jangan hanya garis Terus Arahnya hanya Tujuannya hanya 1 Kecuali decision ini If Kalau ketemu if itu Arahnya boleh lebih dari 1 Kenapa? Karena decision itu Ada pertanyaan Dan Jawabannya itu cukup 2 Ya atau tidak Ya Ya atau tidak Jadi kalau saya buat disini Ini mau menghemat space Pertanyaan diisi apa? Isinya sesuaikan dengan Ini If nilai 1 Apakah lebih besar dari nilai 2? Nah itu cukup lah Ditulis Singkat aja nilai 1 Lebih besar dari nilai 2 Nah Kayak gini Untuk menghemat space Maka Tidak usah pertanyaannya Apa? Panjang-panjang Tidak perlu Terus ini Pasti ada jawaban ya dan tidak Nanti dikasih aja keterangan Ya dan tidaknya Kalau jawabannya Iya apa? Tampilkan Nah ini Simbol ini Kita copy aja Biar tidak Nulis banyak Ini kalau tampilkan Berarti Di sini Print Simbolnya sama ya Nilai 1 Ini dia Push Terus Kalau tidak Nah nanti Tidak disini ada Else If If lagi Kalau ada If Berarti buat Decision lagi Kalau iya Jawabannya apa Kalau tidak apa Kalau iya Ini jawabannya adalah Print nilai 2 Saya copy Saya copy Di rubah 2 Nah Kalau tidak lagi Apa? Sama Berarti Dikasih disini Dikasih disini Print Sama Terus Dikasih N Ingat Ada mulai Dan ada Akhir Tidak boleh Bolong Flow chat itu Sama seperti Kalau kita membuat Program Karena ada Pembuka dan Penutup Di penjelasan Pertamaian 1 Saya Membahas Terkait Ada Mulai Ada Akhir Ada penutupnya Tidak boleh Kosong Ada Hidir Ada End Kita ganti Selesai Selesai Jadi Kalau membuat Pro chat Harus Benar-benar Dipahami Ini Saya kasih Panah Dulu Saya Format Hitam Terus Ini Arahnya Kesini Nah Format Hitam Ini ada Iya Dan Tidak Kalau Iya Kesini Kalau Tidak Kesini Kalau Iya Juga Kesini Terus Semuanya Harus Diarahkan Kesini Ada Selesai Mana Tadi Nah Selesai Ini Salah tekan Maaf Terus Ini N Satunya Juga Harus ditutup yang ini nanti kita blok kasih keterangan ya tidaknya juga ini ini apa dia nah intinya itu harusnya saya nekannya kasih kalau membuat brocat ini memang lebih bagus kalau kita gambar ini ya mana sih arah panah saya salah depan ini biar tidak motong terus dikasih garis ke atas semuanya harus ditutup terus dikasih keterangan ya tidaknya ini juga untuk disini ya terus ini tidak 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 sudah ini kita buat model gambarnya biar warnanya sama itu hijau kalau di blok ini kan sama terus kita buat grup biar nanti tidak pecah-pecah grup kayak gini kan dipindah kemana-mana jadi satu ini namanya flowchart cara membuat flowchart boleh di sini di powerpoint boleh di word boleh tapi gunakan yang pilihan flowchart cara membuat flowchart saya kira cukup penjelasannya kalau masih mau bertanya nanti pada saat pertemuan tata muka offline bisa ditanyakan jika penyampaian saya ada yang kurang jelas mohon maaf sebelumnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh